Hai, Coference! Yuk kita kerjakan soal yang pastinya mudah ini. Nah, Coference, di soal ini kita diminta memberikan tanda cek pada bangun persegi panjang. Nah, di soal ini kan ada dua gambar bangun datar ya, Coference. Oke, Coference, jadi persegi panjang itu adalah bangun datar yang dibentuk oleh dua pasang sisi yang masing-masing sama panjang dan sejajar. Kemudian, persegi panjang itu, Coference, juga memiliki empat buah sudut yang ke semua sudutnya itu adalah sudut siku-siku. Nah, sekarang kita coba lihat ya, Coference, pada gambar yang pertama. Jadi, Coference, ternyata gambar yang pertama itu dia punya satu pasang sisi yang sejajar dan sama panjang dan dia juga punya pasangan yang kedua nih, Coference. Sisi atau rusuk yang sejajar dan sama panjang. Kemudian, kalau kita lihat pada sudut-sudutnya itu, sudutnya memang ada satu, dua, tiga, empat, dan empat-empatnya itu Coference adalah sudut siku-siku. Berarti, gambar yang pertama ini adalah merupakan persegi panjang ya, Coference, jadi kita beri tanda cek seperti ini. Kemudian, sekarang kita lihat nih, pada gambar yang kedua. Nah, kalau kita lihat gambar yang kedua ini, Coference, dia punya satu pasang sisi yang sejajar ya, Coference. Tapi, di sini, pasangan sisi sejajar ini panjangnya tidak sama, kemudian, kalau kita lihat sudutnya, itu juga bukan merupakan sudut siku-siku di Coference. Berarti, untuk bangun yang kedua itu bukan merupakan persegi panjang ya, jadi kita tidak memberikan tanda cek pada bangun yang kedua. Di Coference, berarti kita sudah menemukan ya, bahwa di antara dua gambar ini yang merupakan persegi panjang adalah gambar yang pertama. Maka, soalnya sudah selesai kita kerjakan, nah, Coference, tetap semangat belajar ya.